Alhamdulillah sudah sampai di shelter rawa denok ini ada menyayang nggak di sini ya rawa denok 21 bukus 23 air panas orang jualan di pos rawa denok jadi sampai di pos di pos bawah masih ada orang jualan sampai di pos rawa denok sudah tidak ada lagi orang jualan tapi kemarin yang kita lihat di YouTube kemarin dari pos 1 ke atas sudah tidak ada yang berjualan tewas ke atas sudah tidak ada orang jualan kita bahwa logistik kebetulan cukup Insya Allah bisa sampai puncak kalau di puncak masih ada yang orang jualan air menu di sini tidak ada orang yang jualan mungkin ini sampai atas sudah nggak ada orang jualan lagi berarti betul Wadon kata sudah sudah nggak ada orang jualan Oh iya mungkin kemungkinan di kanang badak karena disitu untuk camping ground mereka kembali di kanang badak sejauh ini treknya belum ada yang ekstrim tancakannya masih biasa-biasa saja belum ada yang ekstrim seperti jalur yang dari putri jarak tempuhnya dekat makanya dia tancakannya langsung ekstrim di sini jarak tempuhnya jauh landai tidak ada yang ekstrim nah ini sudah sampai di pos Sarawak Denokdua Alhamdulillah sehingga 1,163 MP3 tapi itu benar Oh si bapak-bapak itu ya di pojok Kita terus Udah gue gak bisa terus tidur Ini anak-anak muda yang ada Di ujung sana berpoilet ada surya panel juga Untuk listrik ada surya panel ini Untuk senerangan baru sampai di pos Ada nok 2 dengan tipe ketinggian 1800 something Kita lanjut terus lagi ke pos berikutnya Pendaki cukup rame dari jalur Cibodas Sayang benar-benar Setiap pos Cuman pos 1 yang ada Orang jualan Pantas sudah jarang sekali ditemukan orang jualan Harus dipersiapkan Masih lanjut Ke pos berikutnya Baru sampai Rawah Denok 2 Tracknya Masih seperti Disentul Masih landai Masih cemen Kasadono belum apa-apa Belum mengeluarkan peralatan-peralatan yang Kayak sarinya Jadi masih biasa-biasa saja Ini tracknya 15 derajat saja gak ada ini 5 derajat paling Hampir mirip seperti track sentul Ada segmen-segmen tertentu yang Memang agak sedikit nanjak Di bawah ada suara gemuruh curug Air terjun Nah ini melingkar lagi ke arah sana Dibikin melungkar-lungkar Melungkar-lungkar apa sih Sama Meliuk-liuk Belum pada keluar keringat Jadi masih belum apa-apa ini 3 jam perjalanan Belum keluar keringat sama sekali Saya rambut Saya rambut Saya rambut Saya rambut Terlihat Terlihat Saya rambut Saya rambut Saya rambut Sambil mikir Kocik Sudah Sampai di Salper Batu kukus Batu kukus 1 Dengan ketinggian 1911 Batu kukus 1 Ini bakut kukus 1 Ini kukus 2 Iya Yang sini ke sini Ini Ini Kukus 1 ke 2 Caranya Baru kematuan yang kilometr Sisi mas Ayo lanjut Kita lanjut Menuju ke batu kukus 2 Di batu kukus 1 Saya menurut Tidak ada orang jualan Begitu juga Sebatu kukus 2 Saya yakin juga Tidak ada orang jualannya Berarti betul Yang kemarin Saya lihat Di youtube Di sini Tidak seperti di Jalur Gunung Putri Yang banyak orang jualannya Hampir setiap pos Ada yang jualan Tapi di jalur Cibodas ini Di Pos 1 Masih ada orang jualan Dan pos berikutnya Sudah tidak ada lagi orang jualan Caranya Dari batu kukus 1 Batu kukus 2 Cuman 260 Meter Jadi relatif pendek sekali ini Cuman memang Banjakannya mungkin Agak Sedikit Terjang Sampai jumpa di Sampai jumpa di Versi Sampai jumpa di Hai cuman 260 meter ya Hai waktu kogos dua Begitu loyalnya karyawan genting Oil sampai ke gunung gede bakas SOW TOD sama CSD sampai di bawah sampai ke gunung gede luar biasa tadi gimana kontraktor harus hati-hati baca SOW bawa gak dokumennya kesini bawa gak hard copy ayo kita bahas nanti di shelter depan luar biasa ini gak sia-sia genting oil mempermanenkan mereka meng-ASN kan meng-ASN kan mereka berdua sampai naik ke gunung gede itu bahas masalah SOW sampai BOD nih kita masih memikirkan leot WTP leot WTP yang tak kunjung selesai dengan interface LNG aduh luar biasa masih kepikiran dan pantesan mereka pada di belakang tadi saya pikir ngapain kok pada tumben biasanya gak taunya rupanya mereka diskusi masalah SOW luar biasa sampai membuka hard copy SOW dibahas disini tidak diselesaikan di ruang meeting kemarin rupanya masih kepikiran dibawa kesini dibahas luar biasa fresh pikirannya fresh karena terstimulasi dengan udara yang fresh Pak Lukman sebagai proyek engineer harusnya ngikut kesini nih bahas masalah SOW disini nih biar jangan kayak gak nyambung gitu pasti disini nyambung banget luar biasa kita tunggu pembahasan SOW di gunung gede berikutnya di pos berikutnya ini sudah mulai melewati kebatuan yang terjal bisa lewat sini landai agak landai ini jalan pintasnya terjal berliku penuh duri kayak lagunya saya coba yang jalur anak muda menurut Pak Aris padahal dia sama saya mudahan dia padahal gak gak terjalan-terjalan gimana jalan kita ketemu kita kohe meriah salter berikutnya yang gunung 260 meter ini ini salter terapati kukus 2 disini ini di ketinggian 191 948 mdb berikutnya adalah batu kokus tiga jaraknya 4,7 kilo terima kasih tadi tadi 260 aja sejauh itu sekarang 4,6 2 kali lipatnya jarak yang tadi sampai di batu kukus tiga dengan ketinggian 2060 iya ya tadi katanya cuman tadi katanya jauh lah ini deket muter-muter sekarang air panas dengan 46 kg air panas 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 dari tanda karatik ke pangerangu pucat bapak jauh ada informasinya disini lumayan 1,5 jam ya ini kurang lebih kurang lebih kurang lebih kalau dari air panas oh air panas jalannya bagus lagi pak jalannya bagus bagus ya dari mana dari kerung badaknya ke pangerangu kan itu kurang lebih kan beberapa kalau kurang tambah beberapa nah jalannya bagus 2 jalan bagus gini maksudnya pintas pak ancak enggak balik lagi dari mana pak dari Jakarta selamat menikmati